Oke, halo guys, ketemu lagi bersama gue Monopoly, dan pada kesempatan kali ini gue bakal main CL Disini gue udah punya Legendary Hilda berkostum di akun utama gue ya Untuk susunan pendannya seperti ini, gue gak perlu jelasin ya skillnya seperti apa, kalian pastinya udah pada tau Dan oke, kita langsung main ke CL, disini gue udah win 8, gue belum win 9 ya di minggu ini Dan nyawa yang tersisa itu masih 1 kali lagi gitu Kita langsung cari musuh, langsung cari lawan gitu maksudnya Semoga ketemu sama lawan yang gak bawa anti-TTL Ketemu sama Praapai Mani gitu, tadi gue sempet main ketemu sama Praapai Mani dan dia kalah gitu Si Praapai Maninya kalah Gak ada anti-TTL, bagus Tapi bisa jadi sih dia walaupun gak ada anti-TTL tuh Dia punya UA gitu, misalnya UA anti-TTL ya Tarik, cobek, klon, 60% anti-TTL Tadi tuh gue ketemu sama lawan yang 60% anti-TTL itu gak aktif ya Biasanya kayak gitu gitu, bahkan kalau gak salah pernah ada yang bilang katanya kalau mau aktif itu pakai yang persentasenya itu ganjil gitu Kayak 65 atau 45 gitu, katanya justru sering aktif gitu Kalau kita pakai persentasenya yang ganjil Itu kalau misalkan persentasenya genap, kayak ini 60% Itu kemungkinan besarnya itu tidak akan aktif Katanya gitu ya Nanti kita coba deh, kita coba komi TTL guys Oke, tadi si Praapai Mani itu dia ambil skill apa namanya Apa sih namanya? Anti-Nullify Oke Anubis Summon ya Memilih area Anubis Summon Padahal yang disummon tuh bukan Anubis Ini kocak-kocaknya Gaterish tuh kayak gitu guys Empat Hmm? Double 2 Kan langsung kena exile Ada peringatan gitu lah Apa nih? Lame gitu Ada kartu kuning guys Kesini World Typhoon Oh oke, kita bisa langsung hapus ininya ya Kita bisa pakai World Typhoon Hapus Halnya bayangannya hilang gak sih? Gak hilang ya Double 2 Nah, bagus Oke, kita bisa kesini Apakah anti-tetail dia nyala? Gila 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 60%nya nyala Cok Ya Allah Ini posisinya tuh gue hanya punya satu lapis shield Oke Exhale dia nyala Apakah gue akan kalah guys? Karena harusnya tadi tuh Kalau misalkan gak Apa namanya? Gak nyala Harusnya gue yang menang Berarti itu semua hanya Merupakan sebuah teori ya Ada yang bilang Katanya kalau Apa namanya? Persentasenya itu genap Gak bakal aktif gitu kan Berarti Semua itu hanya sekedar teori guys Tidak benar Tidak benar Oke Ke halang shield Anjir Waduh Gimana ini? 27 Gratis Oke Untung gak kena sobek ya Jadi kita masih ada kesempatan untuk melakukan loan Dia masih mencoba membangkrutkan Ini udah kena kurung gelembung ya Bukan kurung penjara Jadi harusnya Kalau misalkan dipanggil pun Kita masih bisa mengaktifkan skill Gitu Dia kemana nih? Ah mampus Eh bisa pindah ya? Oke Ih gila Oke Nullify Nah nullify Nah nullify nya tadi tuh sebenarnya berhasil ya Tapi Sayangnya nullify nya itu kehalang sama ini Siop Jangan lupa Dari Dari Tari Tari Oke ini posisinya si Prapaimani sudah tidak punya anti TTL ya karena kalaupun dia melakukan recharge itu enggak bisa ke recharge itu double dua double dong plis nah bagus ayo ayo kostum 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 kostumnya nyala bantap sini nah mampus kau cemen tiga yes dan akhirnya gue bisa menang CL bisa menang CL pakai Hilda guys Oke jadi gue tuh tadi berarti CL di minggu kali ini tuh gue saya ketemu sama Prapaimani itu dua kali dan dua-duanya kalah itu cuman yang tadi tuh kalau nggak salah legend doang sih legend tapi tanpa kostum yang kali ini tuh legend berkostum gitu dua-duanya kalah untung si Prapaimani itu rada-rada goblok ya jadi dia enggak bisa memenangkan pertandingan Oke gue win 9 CL cuman sayangnya nggak mulus sih kala dua tadi kalanya itu tadi sama siapa ya tadi sama obut yang putih terus sama satu lagi gue lupa Oke jadi segitu aja guys untuk gameplay menggunakan legendary Hilda di akun utama gue dan kali ini legendary Hilda itu gue eh legendary Hilda gue itu sudah berkostum guys nanti kita bakal apa besok eh tapi kalau besok berarti jam segini ya baru bisa main lagi gitu nanti gue bakal main CL lagi mungkin seru-seruan pakai karakter-karakter yang sempat meta pada zamannya oke gue izin pamit thank you buat semua yang udah mampir jangan lupa di like sama subscribe-nya dan sampai ketemu di konten berikutnya bye bye